Anggota DPRD Kota Denpasar dari Partai Nasdem, Anak Agung Ngurah Gede Widiade dan pengurus DPC Nasdem Denpasar Selatan melakukan kunjungan ke tempat pembuangan akhir TPA Suwung Denpasar kemarin. Pada kunjungan ke TPA Regional Sarbagita tersebut, Anak Agung Ngurah Gede Widiade mendorong Pemkot dan Pemprov berkoordinasi mengatasi tumpukan sampah. Anggota DPRD Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Widiade mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi tempat pembuangan akhir TPA Suwung. Sampah dibuang begitu saja di TPA ini hingga pembentuk gunung sampah setinggi 15 meter lebih. Sampai sekarang belum ada solusi jelas terhadap masalah sampah. Bahkan solusi sampah hanya berkembang sebatas wacana setelah PT. Noi angkat kaki dari pengelolaan sampah di TPA terbesar di Bali itu. Menurut Anak Agung Ngurah Gede Widiade, Partai Nasda mendorong pemerintah Kota Denpasar dan pemerintah Permisi Bali agar saling berkoordinasi. Tanggung jawab bersama Pemkot dan Pemprov sangat penting agar masalah sampah di TPA Suwung dapat diselesaikan secepatnya. Opsi mengelola sendiri atau mencari investor merupakan kewenangan pemerintah. Paling tidak menurut Widiade, tumpukan sampah harus diatasi dalam waktu satu tahun. Dalam kongker Dewan Kepemerintah DKI Jakarta, Kementerian PUPR sebenarnya bisa mengucurkan dana untuk mendukung pemerintah.